Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di Kalafajar, Masmur Daud. Alaku, alaku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Alaku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkau lah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenekmu yang kami percaya, mereka percaya, dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru, dan mereka terlupun. Kepadamu mereka percaya, dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencipirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, engkau lah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat, dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku. Banteng-banteng dari basan mengepung aku. Mereka mengengahkan mulutnya terhadap aku, seperti singa yang menerkam dan mengau. Seperti air aku tercura, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti peling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Dan dalam debu maut, kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Kerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat ku hitung. Mereka menonton. Mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi engkau, Tuhan. Janganlah jauh. Ya kekuatanku. Segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang. Dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa. Dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku. Dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan. Pujilah dia. Hai segenap anak cucu Yaakub. Muliakanlah dia. Dan gentarlah terhadap dia. Hai segenap anak cucu Israel. Sebab ia tidak memandang hina Ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak Minta tolong kepadanya. Karena engkau Aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akanku bayar di depan mereka Yang takut akan dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa Akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu. Dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya. Dan akan menceritakan tentang Tuhan Kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya Kepada bangsa yang akan lahir nanti. Sebab Ia telah melakukannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.